Intro Oke teman-teman Langsung aja Kali ini kita akan membahas tentang locker Locker itu apa sih mas? Locker itu adalah Alat yang fungsinya Untuk Mengelok Atau menyamakan Gerakan Rantara roda kanan dan roda kiri Jadi kalau tanpa locker Open differential namanya Itu kan yang bergerak Di mobil kita itu Kalau bebannya lebih ringan ke kanan Yang bergerak kan roda kanan Kalau bebannya lebih ringan yang kiri Yang bergerak roda kiri kan Locker itu berfungsi untuk Menyelaraskan atau Menyamakan Pergerakan roda itu Kanan kiri sama Dia dikunci Supaya Bergerak dua-duanya Bergerak dua-duanya Secara berbarengan Walaupun Yang satunya dapat beban Satunya gak ada beban nih Jadi tetap bergerak Betul Oke Jadi untuk menjaga traksi Locker itu kan macem-macem Locker itu sebenarnya ada berapa tipe mas? Pada dasarnya Locker itu dibagi menjadi Lima tipe Tipe yang pertama adalah Limit slip locker Atau yang tersering kita sebut LSD LSD ya LSD itu Secara prinsip Dia itu menggunakan Sistem Kampas Pakai Clutch Pakai kampas Terus ada pair Ada pairnya Untuk nahan kampas itu Jadi antara Asroda kanan dan asroda kiri Itu di Lock Sistem locknya pakai Kampas Oh Jadi LSD itu pakai kampas Pakai kampas Pakai pair Ada beberapa macam LSD juga Ada yang dipakai Untuk daily Untuk mobil-mobil harian Harian ya Itu kampasnya biasanya sedikit Plate-nya cuma 4 plate Atau 5 plate Terus pairnya juga Tidak terlalu tinggi Tidak terlalu keras Jadi dia masih Kalau Dipakai lurus Dia masih ngelock Tapi begitu kena beban Sebelah yang Lebih Dia lepas Oke Begitu Keunggulannya Si LSD ini Dipakai harian Relatif aman Tidak gampang rusak Di prinsialnya Oh iya Banyak dipakai Untuk harian Untuk mobil-mobil harian Cuma Masalahnya Karena Sering Terjadi Perbedaan putaran Antara kanan kiri Kalau beban lebih Akhirnya kan kampas itu Kemakan tuh Ya Kampasnya Sering-sering Dicek Kalau sudah Usia Sama oli Pasti menjadi Menjadi Ini faktor utama Yang kedua Adalah Torsion Locker Torsion Locker Torsion Locker Itu prinsipnya Dia pakai Gear Gear Tor Torsi 4 buah Jadi dia Sebenarnya Seperti LSD Cuma Lebih kuat Lebih kuat Dia lebih kuat Juga Karena pakai Gear 4 Itu Sudah sangat jarang Dipakai Sangat jarang Karena gearnya Kecil-kecil Sudah rusak Itu dulu Zaman dulu Sekarang Sudah tidak Begitu populer Lalu Yang ketiga Adalah Detroit Locker Detroit Locker Detroit Locker kan banyak Dipakai Populer Nah Detroit Locker itu Prinsipnya Sederhana Dia ada 3 lempengan Ada pairnya Ada giginya Jadi Detroit Locker itu Nge-lock Nge-lock Jadi Kayak LSD Nge-lock Nge-lock terus Begitu kita pasang Langsung nge-lock Kanan-kiri Tetapi Di saat beban tertentu Dia bisa release Justru Kalau Antara ban kanan Ban kiri itu Mendapat Perbedaan Beban yang berlebih Dia akan release Contoh Buat belok Mobilnya belok Kalau kita pakai Mobilnya berat Kita belok Otomatis kan Kalau belok kiri Ban kiri kan Lebih pelan Daripada ban kanan Si Detroit Ini tidak kuat Nahan Dia akan release Terus Begitu Mobilnya sudah Lurus lagi Dia ngancik lagi Secara otomatis Karena kalau belok Kadang-kadang ada suara Celek Celek Oh iya Ya Itu Kelemahnya Detroit Locker ini Tidak bisa digunakan Untuk mobil harian Atau Long trip expedition Ya Karena gigi-giginya itu Memiliki celah Enggak Press fit gini Tapi ada celahnya Celah ini memungkinkan Untuk dia saling Saling Longgar gitu Nah Saling longgar ini Kalau berlebihan terus Kelak-kelak 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 Lalu Lantok Ya Itu Itu Kalau Detroit Locker Tapi Sangat menguntungkan Dipakai Untuk competition Kompetisi Kompetisi Jadi Di saat Mobilnya lurus Tanah lurus Dia ngelok Begitu Mobilnya Dibutukan Untuk belok Dia sudah Release Sendiri Berarti Mobilnya Tampang belok Berarti Itu kalau Kalau Di mobil Pas lurus Dia otomatis Ngelok Kanan-kiri Ngelok Begitu Salah satu Belok Ada beban Yang Lebih berat Berlebih Itu dia akan Lepas Sama dengan True Track Sama dengan Tapi Detail Ini Release Kalau Beban Berlebih Banyak Oke Jadi Tidak Disarankan Untuk Dipasang Di Differential Depan Atau Di gardan Depan Yang ada Steering Itu Nanti Tidak Bisa Belok Mobilnya Detroit Locker Detroit Locker Prinsip Kerjanya Seperti Itu Makanya Kadang-kadang Ada Kasus Kenapa Mobil Expedisi Pakai Detroit Rusak Iya Karena Kalau Di Tanah Terus Mungkin Relatif Enggak Tapi Kalau Di Jalan Raya Detroit Ngancing Ngelok 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 Ada Sepeleng Ada Sepeleng Antara Gigi Kanan Kiri Itu Yang Menyebabkan Itu Yang Saya Alami Kemarin Waktu DIOX Sulawesi DioX Sulawesi Dari Makassar Karena Jalannya Lurus Jalan Asphalt Agak Panjang Terus Habis Itu Kita Belok Belok Ke Arah Toraja Itu Jalannya Belok Belok Terus Tingungan Tingungan Terus Ya Disitu Ada Saya Beberapa Kali Tiga Kali Ganti Detroit Sebenarnya Tidak Disarankan Untuk Dipakai Di Jeng Raya Terus Selanjutnya Apalagi Yang Kempat Adalah Selectable Locker Selectable Locker Itu Jadi Kalau Yang Tadi Semua Locker Kalau Kita Pasang Langsung Lock Kanan Kiri Sekarang Selectable Locker Itu Kita Pakai Bisa Milik Bisa Lock Bisa Enggak Jadi Kita Pakainya Saat Dibutuhkan Betul Selectable Locker Misalnya Ini Seperti Depan Kita Ini ARB Air Locker Jadi Dia Lock Saat Dibutuhkan Dan Menggunakan Prinsip Pneumatic Pake Compressor Pake Angin Saat Butuh Lock 100% Dia Akan Lock 100% Sampai Batasan Mana Yang Enggak Kuat Beda Dengan Locker Yang Di Atas Begitu Kena Torsi Yang Berlebih Dia Free Rilis Kalau Air Locker Enggak Dia Lock 100% Sampai Batasan Sudah Putus Atau Locker Rusak Tapi Ini Salah Satu Locker Yang Paling Kuat Dan Paling Recommended Untuk Mobil-mobil Berat DT Mobil Expedisi Bahkan Balap Pun Yang Sudah Menggunakan Mesin Tenakanya Gede F8 Dan DT Locker Sudah Cukup Ini Sangat Menguntungkan Ya Karena Di Saat Kita Butuh Kapan Pun Kita Bisa Pakai Betul Dan Kapan Kita Enggak Butuh Kita Bisa Pakai Kita Di Australia Ada Airlocker Ada Airb Locker Ada E-Locker Electronic Locker E-Locker Prinsip Seperti Airb Hanya Dia Pake Magnetic Itu Lebih Praktis Enggak Ada Mengurangi Kendala Ponematic Bocor Selam Dlalain Terus Ada Factory Locker Yang Seperti Di Bawaannya VX Seri 80 Yang Limited Yang Ada Factory Locker Itu Locker 100% Juga Itu Bawaan Dari Toyota Oke Itu Ada Beberapa Macem Lagi Ada E-Locker Sudah Dipake Untuk JK Bawaannya Tipe Rubicon Sudah Pake Jadi Itu Ada Beberapa Kendaraan Memang Sudah Ada Bawaannya Itu Apa Aja Mobil Yang Masuk Indonesia Yang Sudah Ada Locker Yang Yang Paling Awal Dulu Adalah Toyota Seri 80 Seri 80 Yang Limited Atau Yang HZG Yang Itu Sudah Ada Namanya Factory Locker Factory Locker Dibagi Dua Juga Ada Yang Pake Manual Factory Locker Electronic Factory Locker Terus Ada Jeep JK Yang Tipe Rubicon Sudah Menggunakan Electronic Locker Depan Belakang Terus Beberapa Double Cabin Sudah Menggunakan LSD Jeep Cherokee Sudah Menggunakan LSD Sudah Sudah Banyak Terus Yang Kelima Masih Masih Ada Yang Kelima Locker Yang Kelima Full Spool Full Spool Itu Maksudnya Sudah Gak Pak Differential Lagi Benar Benar 100% Lock Tanpa Menggunakan Differential Atau Gigi Gigi Atau Apa Jadi Langsung Lock Full Spool Jadi Benar 100% Terus 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 Kayak Kita Dardan Kita Last Seperti Itu Istilahnya Full Spool Itu Biasanya Dipakai Untuk Gardan Yang Sangat Heavy Duty Kayak Yang Pakai Asrodat 35 Spline 40 Spline Itu Untuk Racing Offroad Untuk Kalau Di Amerika Ada Baha Ada King Of Hammer Rata Kata Belakang Full Spool Locker Yang Sering Dipakai Yang Paling Sering Dipakai Disini Ya Karena Kebutuhan Kita Di Indonesia Itu Adalah Outroad Expedition Ada Outroad Competition Kan Yang Sering Menggunakan Expedition Itu Paling Sering Air Locker Air Locker Yang Paling Kuat Air B Atau E-Locker Dari Ethan Itu Paling Recommended Untuk Mobil Expedisi Jadi Kita Bisa Dipakai Bisa Dipakai Bisa Enggak Gitu Terus Kalau Mobil Competition Ini Mobilmu Apa Dulu Kalau Mobilmu Masih Menggunakan Mesin Cherokee Gitu Gitu Tidak Menggunakan Kating Belakang Itu Belakang Pakai Detroit Locker Mobilnya Gampang Belok Mobilnya Kayak Mobil Biasa Luas Lincah Cuman Kalau Detroit Locker Dipakai Untuk Mobil FFA Kelas 8 Slinder Saya Pernah Pakai Rusak Tidak Kuat Makanya Sarannya Tetap Air Locker Yang populer Air Locker Kalau Depan Pakai Locker Sarannya Pakai Air Locker Untuk Depan Kita Fokus Bahas Untuk Depan Kalau Belakang Ini Flexible Karena Belakang Belakang Kalau Depan Kita Perlu Move Perlu Kiri Dan Kekanan Itu Apa Sebaiknya Air Locker Tetap Air Locker Karena Itu Tadi Kalau Air Locker Di Saat Kita Belok Kita Kan Butuh Speed Belok Roda Kanan Roda Kiri Berbeda Kecepatannya Berbeda Ya Harus Difrikan Dikanya Pakai Air Locker Kalau Pricing Of Root Speed Of Root Itu Kan Beloknya Enggak Pelan Itu High Speed Corner Itu Bisa Menggunakan True Track Oh Ya True Track Betul Betul Ini Masalah Tentunya Di Garden Kan Jenis Oli Ini Macem Macem Yang Digunakan Untuk Apa Mobil Yang Pakai Locker Itu Bisa Pakai Oli Biasa Atau Bagaimana Gini Sebenarnya Ada note Khusus Untuk Kasusnya Adalah LSD Locker Limit Sif Deptial Karena Dia Pakai Kampas Tadi Ya Kan Ada Oli Khusus Untuk LSD Itu Olinya Yang Pasti Dia Akan Membuat Kampas Ini Lebih Durable Dan Tidak Panas Dia Bisa Meredam Panas Selain Meredam Panas Dan Lubrican Fungsi Utamanya Lubrican Bearing Gear Tapi Juga Dia Juga Bisa Lubrican Kampas Tanpa Menyebabkan Kampas Slip Tapi Juga Tidak Panas Air Airlocker Yang Lain Sebenarnya Tidak Ada Oli Khusus Tapi Kalau Dikasih Oli LSD Bagus Oke Berarti Dia Lebih Bagus Menggunakan Oli Yang Peruntuk LSD Ya Ya Karena Lebih Encar Ya Tidak Sebenarnya SA 95 Oh 95 Lebih Encar Sedikit Dibanding Differential Open Differential Yang Bisa Sampai 140 Pake LSD 95 Lebih Enak Kerja Lebih Ringan Yang Pasti Lebih Ringan Tapi Lebih Tahan Suhu Tinggi Jadi Single Viscosity Walaupun Kena Suhu Tinggi Dia Tidak Lebih Encer Jadi Membantu Lubrication Tetap Optimal Itu Biasa Teman Teman Tanya Kalau Untuk Locker Itu Harga Atau Perbandingan Harganya Air Locker Sama Ini Sama LSD Itu Sebenarnya Mahal Mana Atau Gimana Hampir Rata-Rata Harganya Sama Antara Air Locker Detroit Locker LSD Kita Bicara LSD LSD Competition Ya Itu Rata-Rata Harganya Sama Range Harganya Kalau Yang Mid-In US Di luar Mid-In Cina Itu Antara Plus minus Nya 10-12 Juta 10-12 Juta Per item Kalau Ada juga Locker Cina Yang Sekarang Sudah Mulai Keluar HF Locker Ada Merk Lain Juga Itu Harganya Hampir Separohnya Gitu Tapi Tidak Semua Mobil Gard Jenis Gardan Itu Bisa Dipasang Locker Betul Terus Solusinya Gimana Apa Kita Ganti Gardan Atau Bagaimana Air Bikin Banyak Sekali Tipe Locker Yang Bisa Kita Pakai Dan Itu Hampir Semua Mobil Yang Ada Di Indonesia Yang 4-5 Itu Ada Jadi Kalau Tidak Ready Stop Air Locker Berarti Itu Air Locker Tidak Ready Stock Di Indonesia Kita Bisa Buy Order Oke Gitu Jadi Begitu Teman Teman Untuk Locker Cukup Sekian Di Video Selanjutnya Kita Nanti Akan Bahas Yang Lebih Fokus Lagi Jangan Lupa Subscribe Like Share Biar Teman Teman Tau Tau